Teman Motion Subdit perbankan di Treskrim Suspolda, Sulawesi Utara mengungkap tindak pidana pencucian uang terkait asuransi Sinarmas MSIG Live di Manado. Petugas berhasil meringkus tersangka glorite supit alias swita di salah satu apartemen di Tanggerang Selatan pada 17 November 2023. Kasubdit perbankan di Treskrim Suspolda, Sulotaka BP Heru Hedi Hantoro menyampaikan, awalnya tersangka ditunjuk sebagai relationship Direktur PT Asuransi Sinarmas MSIG oleh Direktur PT Sinarmas, namun kini telah diberhentikan. Pengungkapan kasus ini bermula atas laporan kepolisian pada Desember 2020 di Polda, Sulot. AKBP Heri Hedi Hantoro juga membeberkan terdapat sembilan korban, yang sebagiannya warga Manado, dengan total terugian Rp114 miliar. Diketahui tersangka swita berperan membuat rekening po-oling sebagai rekening penampungan tanpa sepengetahuan perusahaan, menerima uang secara tunai dari calon nasabah, memberikan bunga 9% bonus uang cashback, mobil, HP tiket, yang tidak diatur dalam perusahaan, membuat rekening fiktif, serta menggelapkan uang premi. Petugas berhasil menyita barang bukti 113 dokumen surat berupa slip setoran, tanda terima kuitansi, polis asuransi, rekening koran nasabah, perhiasan aksesoris, serta 4 unit rumah mewah di Manado, dan 1 unit apartemen di Karawaci, Tanggerang. Hantoro menambahkan, dalam pengembangan kasus ini, tidak ada keterlibatan perusahaan Sinarmas di dalamnya. Tersangka diancam dengan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Pembelian 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 P untuk video-video bagi ini membuat rekening kuling sebagai rekening penampung uang calon nasabah tanpa sepangituan perusahaan menerima uang secara tunai dari calon tertanggung atau nasabah memberikan bunga 9% bonus uang cashback, mobil HP, tiket dalam negeri dan luar negeri yang tidak diatur oleh perusahaan menerbitkan polis asuransi yang tidak terdaftar di perusahaan mendapatkan polis asuransi di perusahaan tanpa permintaan dan sepangituan dari nasabah melakukan revan premi tanpa sepangituan nasabah dan transport ke rekening atas nama nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah membuat rekening fiktif atas nama nasabah menggelapkan premi asuransi yang bersangkutan sebetulnya kami sudah melakukan panggilan berapa kali cuma hanya manggir kami mulai tambah 13 kami mendeteksi yang bersangkutan itu ada di wilayah Gorontalo dan terbang ke Jakarta ke Banten, ke Tangerang dari situ kami melakukan penelusuran melakukan mapping melakukan penyusupan pebututan dengan dibantu oleh alat puri yaitu DNA terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!